Disibukan dengan berbagai tugas, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyempatkan diri menghadiri pelepasan siswa kelas 12, Angkatan Pertama SMAN 2 Abian Semal. Keberadaan SMAN 2 Abian Semal ini tidak bisa dipisahkan dari sosok Bupati Giri Prasta. Karena berkat dari kebijakan Giri Prasta, keberadaan sekolah menengah akhir ini akhirnya dapat terwujud. Selepasan siswa kelas 12, Angkatan Pertama SMAN 2 Abian Semal di Balai Budaya Kiri Nantangan Dalam Puskul Badung, berdiri langsung oleh Bupati Badung Nyoman Giri Prasta. Dalam sambutannya Giri Prasta bersyukur sepanikus bahagia, Rantaran SMAN 2 Abian Semal telah mampu mengamalkan 441 orang siswa angkatan pertamanya di tahun 2022. Dedikasi sosok Bupati Giri Prasta berperan penting terhadap keberadaan SMAN 2 Abian Semal, mulai dari saat masih menjadi embryo tiga tahun yang lalu hingga saat ini. Pada awal keberadaannya, para siswa angkatan pertama sempat menumpang belajar selama satu semester di ruang kelas SMA Negeri 1 Abian Semal. Namun, terhitung pertanggal 2 Januari 2020, keluarga besar SMA Negeri 2 Abian Semal dapat melakukan proses belajar mengajar secara mandiri di gedul sekolah baru yang diinisiasi Bupati Giri Prasta. Giri Prasta menganggap keberadaan sekolah tersebut merupakan bagian dari sejarah hidupnya. Giri Prasta menganggap keberadaan SMA Negeri 1 dan sekarang, termasuk SMA Negeri 2, itu adalah merupakan bagian dari kehidupan Giri Prasta. Karena, adanya sekarang ini, tanpa ada SMA, pria dan SMA, abur, nyoman, sekitar dari rumahnya. Dalam kesempatan tersebut, Giri Prasta berpesan agar hal-hal yang kurang baik di masa lalu kejaman keinginan-nya, serta mahu menghasilkan berbagai hal positif. Dari Bandung, Bagus Alir Ayus melaporkan.